Intro Dalam dunia kesehatan, stetoskop konvensional merupakan salah satu alat untuk melakukan pemelisaan fisik jantung dan paru-paru. Dan dalam dunia pendidikan kesehatan, stetoskop juga digunakan sebagai media pembelajaran mengenai suara jantung dan paru-paru oleh mahasiswa kesehatan. Namun, seiring berjalannya waktu, stetoskop konvensional memiliki batasan yaitu ketidakmampuan penyiriman suara secara bersamaan ke beberapa pendengar. Sehingga dapat terjadi pembedaan persepsi antara individu dalam menginterpretasikan suara jantung dan paru-paru. Menurut Legit 2018, penggunaan stetoskop digital lebih efektif dan efisien dibandingkan stetoskop konvensional. Telah dilakukan post-test antara kelompok stetoskop digital dan stetoskop konvensional dengan perbandingan nilai 51,9% dibanding 29,5%. Dari penelitian tersebut, nilai dari kelompok yang menggunakan stetoskop digital lebih tinggi. Sehingga diharapkan stetoskop digital ini dapat berkembang dan menjadi media pembelajaran. Menurut Bank 2016, dikatakan bahwa stetoskop elektronik memiliki kualitas suara yang lebih baik daripada stetoskop konvensional. Namun, kualitas ini ditunjang dengan pemrograman dari sinyal komputer. Sehingga, dari permasalahan yang ada, kami mengembangkan produk yang dapat menangkap hasil suara auskultasi jantung dan paru-paru yang dapat didengar melalui fitur out loud speaker tanpa pemrograman komputer dengan biaya yang lebih murah. Sementara stetoskop merupakan media pembelajaran berbasis teknologi yang dikembangkan dari stetoskop konvensional untuk mendengarkan suara jantung dan paru-paru secara bersama-sama melalui speaker. Dan menghitung detak jantung dalam 1 menit dalam pembelajaran skillet dan fokus group discussion sehingga dapat meminimalisir perbedaan persepsi pada saat pembelajaran berlangsung. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan produk smart beda stetoskop Yang pertama, yaitu membran jantuskop yang berfungsi untuk menangkap frekuensi dari suara jantung dan paru. Kedua, yaitu mic-condension yang berfungsi untuk menerima frekuensi dari membran jantuskop dan melanjutkan ke rangkaian low-pass filter. Ketiga, yaitu rangkaian low-pass filter yang bagaimana fungsinya untuk memblokir suara frekuensi yang lebih dari 1000Hz. Kemudian yang keempat, yaitu amplifier. Amplifier fungsinya untuk menguatkan sinyal frekuensi. Yang kelima, yaitu ada Bluetooth transmitter yang dimana fungsinya untuk meneruskan frekuensi dari rangkaian amplifier menuju ke fitur audio. Kemudian yang keenam, yaitu terdapat tombol on-off yang digunakan untuk menyalakan atau mematikan rangkaian sistem. Kemudian yang ketujuh, terdapat baterai. Kemudian yang keelapan, terdapat plug-in connector charger yang dimana untuk mengisi ulang daya baterai. Kesembilan, terdapat rangkaian Arduino. Kesepuluh, terdapat OLED display. Berikut merupakan bagian-bagian dari produk Smart Wireless Stratoscope. Bagian tutup atas, terdapat tulisan swipe, yaitu Smart Wireless Stratoscope. Di bawahnya, terdapat OLED display. Kemudian, badan tutup bawah. Terdapat lubang yang dimana untuk meletakkan membrane stetoscope. Kemudian, badan alat bagian dalam. Terdapat baterai. Mikron sensor. Rangkaian low-pass filter. Rangkaian Arduino. Amplifier. Kemudian, terdapat tombol on-off dan plug-in connector. Secara kerja Smart Wireless Stratoscope, frekuensi suara akan melewati membrane stetoscope dan diteruskan ke mic condenser. Lalu, akan memasuki lopas filter. Dan frekuensi akan dikirimkan menuju Arduino Uno untuk mendeteksi detak jantung per menit dan dinaikkan oleh amplifier untuk dikirimkan ke Bluetooth Transmitter menuju beberapa fitur audio. Dan menggunakan Smart Wireless Stratoscope yang dihubungkan ke speaker, mahasiswa dapat mendengarkan dan menginterpretasikan suara jantung dan paru-paru secara bersamaan. Sehingga, mahasiswa dapat lebih memahami pembelajaran suara jantung dan paru-paru. Terima kasih telah menonton!